Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Channel yang membahas tentang tutorial seni dan kreativitas Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan proses pengelasan kenalpot Dimana kenalpot ini sesuai permintaan konsumen Disuruh membuat suaranya seperti suara binatang Contohnya seperti suara serigala, singa, anjing, dan lain-lain Dan pada kesempatan kali ini sesuai permintaan konsumen Disuruh membuat suara singa ketemu anjing ya teman-teman Oke bagaimanakah nanti proses pengerjaannya Simak terus video berikut ini sampai selesai Selamat menonton Semoga bermanfaat Oh iya teman-teman perlu saya terangkan bahan-bahan apa yang perlu dipersiapkan Yaitu pertama-tama adalah pipa Berdiameter 4,5 cm ya teman-teman Dan panjangnya sekitar 15 cm Lalu pada bagian ujung pipa Kita tutup rapat ya pakai pelat Seperti yang ada di video ini Dan di video kali ini Proses pengelasan saya menggunakan pelat garbit Untuk mengelas pipanya ya teman-teman Untuk menutup lubang Di video yang kami nyanyi Dan proses pengelasan kali ini Saya mengelas garbit tanpa gawat gambar Jadi di video saya sebelumnya Sudah ada tutorial tentang Gimana cara mengelas garbit tanpa gawat gambar Oke kembalilah juga pembahasan kali ini Yaitu tentang pelat kenapa ya teman-teman Jadi bahan yang diperlukan cuma satu bahan ya Yaitu pipa Berhubungan diameter 4,5 cm Dengan panjang 15 cm Lalu ujungnya ditutup Seperti ini ya teman-teman Sudah selesai proses pengelasan ujungnya Oke mari kita lanjut ke pemasangan ya teman-teman Dan juga pengelasan Ini truk juga sudah siap Mari kita simak Cara pengelasannya ya teman-teman Jadi teman-teman bisa Sebelum pengelasan ini Bisa mengecek dulu Arah-arah mana posisi yang tepat Dengan menyalakan mesin Itu juga bisa Jadi nanti kalau sudah ketemu suaranya Baru bisa jelas Kalau saya sudah pernah bikin Jadi bisa langsung ya teman-teman Seperti yang ada di sini Letak posisinya Pipanya agak dinaikan Setengah ya Agak dinaikan Lalu dikasih jarak pada ujung Pertemuan pipa Pertemuan lubang pipa Seperti yang ada di pipa ini Oh ya teman-teman pada saat Mengelas penghubungnya ya Besi penghubung ini diusahakan Laksanya kuat ya teman-teman Diusahakan Kalau bisa Dikasih dua besi penghubung Biar kuat Terkadang jika ada yang jatuh ya Besinya pipanya ini Terkadang ada yang lepas Laksanya Oke teman-teman Mari kita simak Suaranya ya Sudah jadi Berikut ini adalah Suara kenalpot Singa ketemu anjing Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Demikianlah tadi Hasil dari modifikasi Kenalpot Yang bernada Singa ketemu anjing Bagaimanapun hasilnya Alhamdulillah Pemilik mobil Tukup senang dan kuat ya Teman-teman Dengan hasilnya Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Sampai selesai Semoga bermanfaat Dan bisa Sampai jumpa di video-video Saya berikutnya Dan mohon maaf Bila ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video